Menganggapi surat dari PWN Ujabar terkait bantuan 1 triliun rupiah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan hal itu hanya masalah perincian. Dirinya pun menegaskan bantuan 1 triliun rupiah tersebut harus diungkapkannya secara transparan karena menyangkut penyaluran uang rakyat. Hal itu diungkapkannya Rabu 27 Desember 2022 sore di Gedung Sate Bandung. Untuk klarifikasi bantuan 1 triliun itu Pak? Ya itu mah hanya masalah pendentilan aja, sudah gak ada masalah. Jadi faktanya begitu, hanya penjelasan, perincian. Seorang saya tidak mungkin menyampaikan kepada pemerintah. Itulah kecintaan saya kepada kaum nabi yang sebanyak itulah, sebesar itulah kecintaan saya kepada kaum nabi. Hanya karena butuh penjelasan yang tinggal dijelaskan. Kedua, seorang gubernur harus transparan. Karena ini uang rakyat, ya kembali ke rakyat. Kalau ditanya, sesuai undang-undang informasi publik, ya akan dijelaskan. Tapi kalau tidak ditanya, ya tidak perlu disampaikan. Karena ada hal-hal yang menyangkut institusi atau nama-nama penerima di bawah pembangunan. Jadi sebenarnya segera hangat. Jadi besok saya akan ketemu, memberikan perincian sudah selesai. Sebelumnya, PWN Ujabar melayangkan surat Keriduan Kamil untuk permohonan klarifikasi bantuan Rp1 triliun yang diungkapkan gubernur tersebut saat mesyawarah kerja wilayah di Purwakarta 17 Desember 2022. Budi Hartati, Bandung TV